Halo teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya mau memperbaiki kipas angin 12 in merk kosmos ya kipas meja ini kipas 2 in 1 bisa meja bisa diding-ding ya kerusakannya mati total ya oke langsung aja di simak videonya ya bagi yang mau service kipas ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pertama dibuka dulu bau dia keempatnya ini ya sudah bau dia keempat itu dicongkel nih dari belakang terus depannya congel keluar ya gitu ya sama semuanya begitu ada 4 ada limanya ada lima nah itu ya ada lima pengaitnya gitu ya congel dari belakang terus ke depannya congel ke atas jadi dorong keluar gitu ya ini kipas prediksi saya hiusnya ya putus ya dikarenakan tadinya serp ini kan kita asalnya belum tahu nih kabel mana yang langsung setrum jadi kita bongkar dulu bawahnya ya jadi untuk mengetahui kabel mana yang menuju dinamo langsung dan kabel mana yang menuju sweet atau saklar ya Nah sudah dibuka jadi kelihatan kabelnya yang menuju saklar dan yang langsung ke atas dari arus 220 pol ya yang kita cari yang langsung ke dinamo ya jangan yang ke saklar gitu ya disini ketahuan yang langsung ke atas itu berarti yang warna biru ya Nah ini warna biru ya jadi dari 220 pol langsung ke gulungan dinamo yang lainnya ngampir dulu ke saklar gitu ya jadi yang kita cari yang warna biru ya yang langsung ke dinamo caranya cukup mudah ya tinggal di jumper pakai kabel ya ini kabel yang biru ini langsung dari 220 pol ya kita jumper pakai kabel ya Hai nih kan ini yang ke atas nih yang warna biru yang satu ke atas langsung di dinamo nah ini yang dari 220 pol ya Hai ambil kabel ya sekitar 50 cm lah apa 20 30 cm ya ini untuk mencari kabel ya kalau belum tahu ya setelah itu dihubungkan ke salah satu kaki kapasitor ya saya langsung hubungan ke yang warna abu-abu ya kalau mutarannya searah jarum jam berarti udah bener ya tapi kalau mutarannya kebalik jarum jam berarti bukan yang warna abu-abu ganti sambungnya ke warna yang merah ya kita coba dulu yang yang warna abu-abu ya kalau seumpama searah jarum jam berarti udah bener ya tinggal di rapihkan ya hati-hati ya ini setrum 220 pol ya jangan sampai kena badan kita ya harus hati-hati kita tes dulu ya kebanyakan kipas itu rusaknya fiusnya ya kebanyakan ya makan ini Alhamdulillah udah bisa berputar kembali ya ini cara yang ke-1 ya cuman di jumper pakai kabel ya udah beres tinggal di rapihkan dan kembali ya kalau mau nggak mau ribet ya cuman kalau cara begini harus jangan sampai asnya seret ya harus setiap kali sebulan sekali apa sebulan dua kali kasih minyak ya biar licin itu asnya ya jangan sampai seret ya kalau seret udah kena dinamonya ya harus ganti dinamo kalau udah kena lagi karena piusnya udah nggak berfungsi ya Oke selanjutnya saya mau yang cara yang kedua ya pakai pius ganti pius ya pasang pius ini ya ini piusnya ada di dalam ya ngumpet jadi saya nggak mau membongkar tali dinamo ya jadi saya taruh aja di luarnya ya diikat ya yang rapi ya jangan sampai kena bodi ya kawatnya ya ini saya nah ini ya nah diikat begini ya dikasih lem 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 Korea gitu ya biar kenceng ikat dulu nih ya teman-teman sudah tinggal dirapihkan ya kalau sudah pasang piusnya ya ini tadi kan udah ketahuan warna biru ya jadi yang warna biru diputus aja ya Nah kalau nggak pakai pius berarti langsung kabel biru disambungkan ke kapasitor ya kalau nggak pasang pius kalau pakai kalau pasang pius berarti kabel pius kan ada dua nih satu ke kabel biru satu ke kabel kapasitor yang warna abu-abu ya Nah ini kalau langsung kalau nggak pakai pius langsung kapasitor ya jadi kabel yang biru yang satu lagi yang dari dinamo atau gulungan nggak usah di apa-apain dikasih solasi aja karena itu udah nggak ada nyambung gitu karena piusnya udah putus ya ini kalau langsung ya kalau nggak pakai pius nih langsung sambung kalau pakai pius berarti kabel pius yang satu ke kabel biru yang setelah lagi ke kabel kapasitor ya hati-hati ya memasang kabel jangan lupa cabut dulu stackernya ya dari stop kontak ya kadang-kadang saya juga suka lupa belum dicabut sudah main pegang aja nih ya teman-teman sudah saya rapihkan sudah beres ini ya pas isolasi yang rapih ya biar awet oke teman-teman terima kasih sudah menonton wassalam oke teman-teman terima kasih sudah menonton kabel sebentar Terima kasih.